Karena tidak tahu sedang berlangsung nyepi, sejumlah wisatawan terjebak di Bandara Bali. Sepanjang hari ini, nuansa Pulau Dewata hening dan lenggang. Sejak pagi, suasana kota Denpasar, Bali sangat lengang. Tidak tampak kegiatan apapun di salah satu kota tersibuk di Pulau Dewata ini. Tidak tampak kendaraan lalu-lalang seperti hari biasa. Hanya sejumlah pecalang atau petugas keamanan adat yang berjaga di sejumlah lokasi. Tugas mereka memastikan perayaan nyepi berlangsung tanpa gangguan. Bagi umat Hindu dan warga Bali, momen nyepi digunakan untuk beribadah dan berdiam diri di dalam rumah. Karenanya, suasana di penjuru kota menjadi sunyi dan lengang. Hal yang sama terjadi di Bandara Ngurah Rai. Bandara yang biasanya sibuk melayani wisatawan, sejak kerabu pagi ditutup dan tidak beraktifitas. Sebanyak 387 jadwal penerbangan reguler tak beroperasi, 229 penerbangan domestik, dan 158 penerbangan internasional. Sosialisasi sudah dilakukan sejak pertengahan Januari silam. Meski demikian, masih ada wisatawan asing yang terjebak karena tidak mengetahui tentang penutupan bandara terkait perayaan nyepi. Akhirnya, otoritas bandara mengizinkan sang turis tinggal di bandara hingga jadwal terbangnya Kamis pagi. Meski tengah merayakan nyepi, namun layanan kesehatan di RSUD Buleleng tetap berjalan normal. Sejumlah pasien tiba di rumah sakit dengan diantar pecalang. Untuk melayani pasien, setidaknya 6 dokter dan 154 petugas medis disiagakan saat nyepi. Hal ini bertujuan agar pasien yang membutuhkan pertolongan segera dapat ditangani dengan baik.